Muda saja utuhmu Oke, balik lagi di rumah. Jadi disini ada Mita. Yang cinta banget minta tanggal pernikahan sama Yando. Aku udah gak cinta lagi mas. Tapi ternyata Yando ini masih cinta sama pacarnya Jesse yang dipikirin udah meninggal. Sampai Yando juga curiga ternyata kalau Mita punya cowok lain. Yang menurut Mita ini adalah sepupunya. Tapi kata Mas Gali, Mita ini pacarnya. Jadi ini sepupu lu apa pacar loh? Pacarlah mas. Oke, kalau gitu sepupu kamu. Kamu gak pernah mikirin aku. Sekarang silahkan Mita duduk disini. Gapain lagi mas. Duduk aja. Kita akan mengecek kebenarannya apakah kumpu kamu atau... Kapan terakhir kamu ketemu dia? Berapa hari yang lalu? Tiga hari yang lalu. Tiga hari yang lalu? Oke. Tiga hari yang lalu. Kita akan melakukan memory recall. Kita akan kembalikan kamu ke tiga hari yang lalu. Artinya hari Minggu berarti ya. Iya mau dia, mau. Oke mau gak? Mau gak mau. Iya aku bersedia. Bersedia? Oke. Kan tadi lo udah memaksa Yando untuk melakukan memory recall. Artinya juga disini lo harus... Harus mau. Mau. Lihat apinya. Menurut lo Yando ini adalah berarti sepupu lu ya. Eh sorry. Gali sepupu lu ya. Iya mas, coba mas. Coba memory recall. Iya, iya, tenang. Lihat sinar lilinnya, lihat api lilinnya. Entah kenapa tanpa alasan yang jelas saat kamu melihat api ini tiba-tiba membesar di hadapan kamu secara tiba-tiba. Kamu akan saya kembalikan ke tiga hari yang lalu, hari Minggu berarti. Ya, tanggal 5 Januari 2020. Oke. Tarik nafas yang dalam darah hidung. Keluarkan dari mulut dan kembali ke tanggal 5 Januari. Oke. 5 Januari, kamu benar bertemu dengan Gali? Pernah. Iya, ketemu dengan Gali. Pertanyaannya, Gali ini siapa kamu? Pacar. Pacar. Oke, pacar kamu? Oke. Pacar aku udah setahun. Oke, dan intinya apa yang kamu, kamu cinta dengan Gali ini? Dari kamu. Apa biasa aja? Cinta. Oke. Oke. Nah, terus lo tunangan juga sama Yando? Iya. Oke. Kenapa lo suka sama Gali? Karena dia kaya, mas. Oh, gila nih cewek. Gali kaya, terus? Iya, Gali kaya. Dia lebih kaya daripada Yando. Lebih kaya daripada Yando? Tidak, ampun. Oke. Terus? Lo maksudnya kalau emang lo macarin Gali karena dia kaya, apa? Tujuan lo apa? Karena orang tua aku usahanya bangkrut. Apa? Orang tua aku usahanya bangkrut. Oh, bangkrut. Orang tua kamu bangkrut. Oh, jadi kamu gak kaya lagi? Aku macarin Gali. Macarin Gali untuk bayar utang-utang aku, cicilan mobil, utang-utang papaku, keluarga. Tuh, lo dimanfaatin tuh. Karena dia kaya. Lo dimanfaatin. Oh, jadi usahapapa kamu bangkrut. Lo yang dimanfaatin. Dan kamu tujuannya macarin Gali untuk bayar-bayar utang-utang kamu. Bayar cicilan mobil kamu. Oke. Udah belum dibayarinnya? Udah belum? Belum. Enggak sih. Dia selama ini belum pernah kasih aku. Karena aku tes. Tes dia. Biar aku tuh gak kelihatan matre gitu loh. Oh, biar kamu gak kelihatan matre. Kayak gimana? Eh, coba ajarin. Kamu tadi aja kan yang maksudnya mau macarin dia supaya dia bayarin utang-utang kamu. Tapi kamu gak mau kelihatan matre. Caranya gimana? Coba-coba. Ya, biar dia tuh. Aku kasih dia. Kamu butuh apa? Aku kasih. Oh, jadi kamu ngasih dia dulu barang-barang? Kayak apa? Jadi kan dia gak tau kalau aku susah dong. Dia tau kalau dia taunya aku kaya. Oh, dia kaya yaudah. Kamu ngemancing dulu kasih umpang. Kamu kasih dia barang-barang nih. Si Gali ini. Aku yakin pasti dia ya bakalan bayarin-bayarin. Akan bales bales balik bayarin lo. Dikasih apa aja lu? Udah gak sih Gali apa aja? Ya aku beli dia handphone, dia minta apa aku kasih, baju, jam tangan, pokoknya apapun. Dengan imbalan, dengan maksud nanti. Dia bayar-bayar utang. Akan balikin, akan balikin dia dengan bales kebaikan kamu, dengan kelihatan kamu. Oh, ngemodalin dulu. Ngemodalin dulu. Jadi kayak orang mancing dulu, kasih umpan, modal. Dapat yang lebih besar gitu. Iya, sebenernya juga ya aku sih agak-agak goda Mas Uya. Hati-hati lu, Bang. Cuma. Apa? Agak apa? Goda-goda Mas Uya. Oh, Mas Uya tuh ikon. Dari tadi lu mencoba menggoda gue. Iya, tapi Mas Uya gak peka. Emang maksudnya kalau emang... Hei. Oke, kalau emang gue menggoda, lu gue tergoda emang lu maksudnya mau ngapain gue? Iya, uangnya banyak ya Mas Uya ya. Iya, siapnya gak kenang Mas Uya. Gila. Lu gak takut sama bini gue, Astrid? Pak Astrid udah tua. Hah? Eh, mas Uya. Eh, eh. Kenapa gue? Seksian aku lagi. Oke, pertanyaannya. Pertanyaannya kali ini udah bayarin cicilan mobil kamu belum? Belum. Belum? Belum. Atau kamu yakin dia bakal bayarin cicilan mobil kamu? Yakin, katakan dia kaya, Mas. Oh, dia kaya? Dan lebih kaya dia Yando? Iya. Oke, oke. Dan kali aja Mas Uya juga mau bayarin cicilan aku. Oke, oke. Oke, oke. Yaudah kalau begitu, eh. Eh. Tenang. Lihat lilinnya. Fokus pada lilin, api lilinnya. Entah kenapa saat kamu tiup lilinnya dan apinya mati di depan kamu. Entah kenapa kamu akan saya kembalikan ke hari ini. Wah, gila lu ya. Iya, beneran. Mati dua doang lu. Apa sih? Kamu kenapa? Matre gila. Matre nya parah banget. Memang. Dia masih keterlaluan. Hei, kamu juga kan manfaatin dia sama. Kenapa? Kamu kenapa? Astaga. Udah deh kamu ga usah. Matre banget ternyata cewek kayak lu ya. Eh, lu juga mau ada dikasih. Hei, hei, hei. Udah, udah. Oke. Sekarang lu kaya raya berarti ya. Ya iyalah, jelas du kaya banget. Dimanfaatin sama dia. Engga. Udah dong mas. Aku yang kasih-kasih minyak terus. Saya gila. Gak lu minta, gue biarkan itu. Oke, oke, oke. Ya udah, sekarang lu duduk sini. Ya, mas. Wah, panas. Oke. Oke. Minta, 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 minta. Dia juga. Iya. Sisa pupunya. Tisu ajaib. Aduh. Nyalain lilinnya, cepet, nyalain lilinnya. Ya, ya. Dedek cantik, biar dulu dedek cantik. Aduh. Tarik napas yang dalam dari hidung. Ya. Kamu lihat sinar lilinnya di depan kamu, di hadapan kamu. Lihat api lilinnya. Oke, entah kenapa. Nah, pilihan semuanya. Tanpa alasan yang jelas saat kamu lihat apinya membesar di hadapan kamu. Saat kamu lihat apinya membesar di hadapan kamu. Saat kamu lihat apinya membesar di hadapan kamu. Biar dulu, hei. Kamu akan. Biar dulu, hei. Jujurnya tentang diri kamu. Tentang hubungan kamu dengan yang namanya Mita. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan. Nanti ya. Oke, buka matanya. Kamu tetap sadar. Kamu tidak akan kehilangan kesadaran. Pertanyaannya adalah Gali. Kamu siapanya Mita? Pacarnya, mas. Pacarnya. Pacar. Setau Mita, kamu itu setau Mita ya. Kamu itu apa kerjaannya? Setau Mita. Setau Mita. Setau Mita, kamu punya mall. Iya. Wah, kamu punya pemilik mall. Setau Mita. Setau Mita. Tapi kamu benar orang kaya gak? Kamu benar punya mall atau kerja di mall? Enggak, mas. Saya tukang bubur depan mall, mas. Tukang bubur depan mall? Iya, iya. Oh, bilang. Oh. Jadi kamu meyakinkan Mita kalau kamu orang kaya? Iya. Yang punya mall. Aduh. Wah, tinggi banget. Kita rugi bandar loh. Ya, Mita. Jadi kamu bukan orang kaya, bukan pemilik mall? Bukan. Cuma tukang bubur, mas. Wah, gimana nih Mi? Ya, ikutlah kehidupan. Disangkanya dari sononya kaya, ternyata kagak. Wah. Kadang-kadang yang disangkanya kelihatannya orang susah ternyata kaya. Iya. Makanya jangan melihat orang dari, apa yang namanya? Iya. Oke. Penampilan kasih. Oke, tapi masalahnya. Masalahnya, gue mau nanya nih. Lo meyakinkan Mita pasti kan sebagai orang kaya selama ini naik mobil segala macam. Iya. Oke. Jadi caranya gimana lo? Bapak gue supir. Apa? Gak ampul galing. Bapak lo supir. Oh supir orang kaya gitu. Mobil majikannya dibawa, gue pake. Oh mobil lo, mobil majikan. Oh mobil-mobil pake. Eh pintar cuy. Oh pintar cuy ya. Aku selama ini kasih dia terus loh. Oke dan Mita pernah lo bawa ke rumah lo gak? Gak pernah. Gak pernah? Hah? Karena lo jadi tukang bubur. Iya betul. Oke yaudah. Kalau begitu mana lilinnya? Oke. Kalau begitu lihat lilinnya. Lihat lilinnya saat apinya mati di hadapan kamu saya akan kembalikan kamu ke hari ini, ke detik ini. Satu dua tiga. Yuk. Eh lo bohongin gue lo ya. Lah. Lo ternyata bohongin gue. Lo yang bohongin gue. Lo yang bohongin gue. Sama-sama bohong. Oke. Balikin duit gue. Balikin gue. Gila lo. Maksudnya dikasih Mita lagi. Lih. Eh Limita. Karena handphone. Handphonenya dikasih lo bohong. Pasti membalik. Berunggi bandar. Berunggi bandar. Berunggi bandar. Tapi ini belum selesai karena ada seorang wanita di belakang yang akan berbicara pada. Yando. Siapakah dia tetap di rumah kuya. Maksudyaaaa. Terima kasih.